Hai ketemu lagi dengan saya Isan, kali ini kita akan membahas bagaimana secaranya membuka membuka whatsapp di ipad seperti yang teman-teman ketahui bahwa whatsapp itu tidak bisa dibuka di ipad karena tidak ada aplikasinya dan kalaupun teman-teman cari di appstore, aplikasi-aplikasi yang tulisannya whatsapp itu adalah aplikasi third party yang tidak dibuat oleh meta atau perusahaan induknya dari instagram, facebook, dan whatsapp mari kita buktikan saya buka appstore kemudian kita cari whatsapp seperti yang teman-teman lihat disini ada tulisan messengers duo per whatsapp messenger web per whatsapp messenger per whatsapp plus 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 intinya ada banyak yang seperti ini tapi tidak ada satu pun dari aplikasi ini yang dibuat oleh whatsapp jadi ini dibuat oleh pihak ketiga resikonya kalau kita menggunakan aplikasi dari pihak ketiga itu adalah security dan lain-lain jadi saya pribadi sangat aware dengan security jadi bukan saya pakai meskipun aplikasi ini pernah saya coba ya ini teman-teman bisa lihat jajak kalau saya pernah download aplikasi ini dan saya pernah pakai dan aplikasi ini berbayar by the way jadi saya bayar untuk memakai saya hanya ingin tahu bagaimana sih appsnya bekerja dan sejenisnya oke kemudian caranya bagaimana sekarang kita buka ini pakai safari saya udah ketik web.whatsapp.com nah ini yang terjadi whatsapp work with safari 11 plus ya sebelumnya sebelum saya update ios saya ios yang saya pakai ipad os yang saya pakai ini adalah ipad os terbaru ini saya coba kita lihat saja saya pakai ipad os versi berapa about nah ini saya pakai ipad os versi 15.7 ya sebelumnya sebelum versi 15.7 ini dia bisa it work fine di safari tetapi sekarang sudah tidak bisa oke sekarang kita coba lagi dengan google chrome kalau di google chrome bagaimana apakah bisa sekarang kita coba web.whatsapp.com ya hasilnya sama hasilnya akan sama saja seperti ini karena dia tidak bisa membuat karena ini mobile persons ya google chrome atau browser yang kita buka via ipad ini itu akan selalu dengan mobile person nah untuk bisa buka whatsapp via web disini caranya bagaimana ketik saja web.whatsapp.com seperti yang saya seperti yang saya lakukan tadi itu kemudian disini ada titik 3 di pojok kanan atas browsernya teman-teman klik saja ini kemudian ada tulisan request desktop site di request desktop site ini artinya dia minta load mobile sorry google chrome atau browser ini versi desktop sekarang kita klik ya ini sudah terbuka whatsapp webnya kalau sudah terbuka teman-teman tiga melakukan proses yang namanya link in device ya ini sama seperti ketika kita buka dengan laptop ataupun pc link in device mohon tunggu sebentar saya sedang scanning pihak handphone saya tentunya karena kalau kita tidak scanning dengan handphone kita maka dia tidak akan bisa login tunggu sebentar ya dia sudah berhasil link dengan handphone saya setelah saya scan ini seperti yang teman-teman lihat ini adalah informasi informasinya akan tetapi fitur ini atau request desktop site ini itu hanya bekerja di google chrome entah mengapa saya selalu gagal di safari meskipun di safari juga punya menu yang sama cuman caranya saja yang berbeda kalau di safari meskipun dia ada seperti itu ya seperti request desktop site tadi itu cuman dia tidak tidak pernah bisa saya coba berkali-kali tapi saya tidak pernah berhasil oke itu saja untuk tips & tricks kali ini sampai jumpa di tips & tricks selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye